Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel rental mobil Madiun Selatan Kali ini saya mau kasih Tahu caranya Mempacking Apa ini Bumper atau tanduk depan mobil Caranya mempacking Barang yang panjang Dan juga lebar Ini panjangnya Sekitar Satu setengah meter Kurang lebih seperti itu Panjangnya Sedangkan lebar Ini Sekitar Berapa kemarin Sekitar setengah senti Atau maksud saya setengah meter Kalau lebarnya Nah ini packingnya tidak ada teorinya Yang penting kita packing Dengan Apa itu Cara yang sebisanya Dan bahan seadanya saja Yang penting nanti bisa diterima oleh Pihak Apa itu Bagian Logistik Pengiriman logistik Seperti Pos JNE JNT Dan lain sebagainya Tapi rencananya Nanti saya kirim Ke JNT Saja Kenapa Kenapa kok dikirim di JNT Ya kemarin Sebenarnya gak apa-apa sih Dimana-mana saja Sama Tapi Semarin Kempat Kemarin itu Sempat Ke pos Saya Saya tanya ke pos Pak pos Ini mau dikirim Tapi belum saya packing Saya suruh packing sekalian Berapa biaya packingnya Saya tanyakan Estimasi ya Belum tentu Pak posnya mengatakan Ini estimasi Biaya packingnya saja Itu 200 ribu Saya kaget Wah mahal banget Packingnya saja Itu belum Ongkos kirimnya Wah Kalau seperti itu Langsung saya pulang Saya packing sendiri aja Sebisanya Saya gak tahu Ini sudah memenuhi standart Atau belum Nanti kita coba Saya mau coba ke JNT Ini pakai kardus Bahannya Membutuhkan Kurang lebih 4 kardusan Dan Tali rafia Tali rafianya Rumah lain banyak Mungkin Beli Satural Itu Yang harga 2 ribuan Pertiraan saya Sudah Lebih dari cukup Kalau alatnya Kalau batunya Pakai gunting saja Mudah gunting saja Pusada Sudah cukup Jangan Kalau Alat yang Dikutuk Selain gunting Otomatis Juga ada Solasi Tali rafia 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 Atau semacam lakban Tercover Terutupi Terutupi Pertama Seperti ini Tanpa Ada satu celah pun Yang tidak Terutupi Antisipasi Yang pertama Supaya diterima Oleh pihak Biasa pengiriman Pengiriman logistik Yang kedua Untuk keamanan Barang Supaya Sampai Kesana Tidak Rusak Lumayan Panjang Satu setengah Meter Lebih Panjang Kalau Lebih 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 Sedikit Selah Kita tidak ada teori Secara Fakti Selah Yang jelas Kita Lapisi Kita usahakan Semuanya Bodi Tercover Atau Terlapisi Oleh Kartu Untuk Keamanan Dan juga Supaya Diterima Pihak Pengiriman Rencananya Ini saya Mau kirim Ke daerah Kediri Nah Kalau Harus Ini Lumayan Ronex Mobil Atau Skurta Motor Kurang Lebih 3 Jaman Atau 2 Semuanya Seperti Ini Semuanya Ketali Seperti Ini Yang Penting Kita Pas Karena Tidak ada Cetaannya Untuk Membuat Apa ini Setelahnya Membuat Pelindung Pelindung Atau Kalau Kita Misalkan Paksain Tidak Seperti Ini Packing Otomatis Kita Membutuhkan Biaya Banyak Kenapa Kok Banyak Karena Kita Butuh Kadus Yang Sangat Besar Kemarin Saya Mencari Coba Mencari Itu Yang ada Di atas Ada Kadus Paseo Itu pun Ukurannya Sudah besar Sekitar Satu meteran Juga Tidak Cukup Panjang Cukup Lebarnya Tidak Cukup Mungkin Kalau Punya Kadus Bekas Kulkas Atau Mesin Cuci Kurang Panjang Kalau Kulkas Itu Biaya Kirim Otomatis Sangat Kalau Ini Biaya Biaya Kirim Ke CNT Express Ini Sudah Eh Sudah Saya Bersana Ini Biayanya Cuma Berapa Kemarin Kita Lihat Di Akhir Video Saya Berikan Biayanya Kita Berusaha Mengagak Sulit Karena Kita Berusaha Meng-cover Dan Tanpa Ada Cetak 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 100 Rp2 Rp2 paling mahal lah Rp2.000, katakan Rp2.000 2 kali 4 Rp8.000 tambah tali Tavia itu Rp2.000 berarti Rp10.000 tambah lagi isolasi seperti lakban ya, isolasi yang besar itu harganya Rp10.000, jadi apa ini cukup Rp20.000 saja kebandingannya sangat jauh sekali 10 kali lipat kalau kita disuruh make-in ke pihak pengiriman yang kemarin saya tanyakan kebetulan di pos mungkin di yang lain tidak bisa jadi lebih mahal dan juga bisa jadi lebih murah tapi yang jelas mahal ya karena ini panjang panjang dan lebar panjangnya 1,5 m lebih hampir 2 m nah ini sudah lumayan hampir jadi masih lama ya harus telaten bersabar di tali semuanya ini kebetulan kan talinya saya nggak beli karena ini bekas tali rafia bekas banyak saya buat peralatan seadanya karena kemarin saya cari tutorialnya di YouTube itu kenapa kok saya buat ini karena di YouTube saya cari untuk packing barang yang panjang dan lebar itu tidak temukan waduh gimana nih ah saya buat sendiri saja saya tanya ke pos juga udah ada apa itu setelahnya batasan-batasan seharus seperti apa itu nggak ada yang penting kalau diberikan itu sebenarnya lebih bagus tapi saya nggak punya nah seadanya saja kardus saja ini sudah rumah insya Allah aman sampai tujuan insya Allah memang sulit ya seperti itu sulit tidak mudah kita pelan-pelan kita gunting kita terus kita tali nanti tambah isolasi isolasi oh isolasi bukan corona tambah isolasi isolasi itu apa bahasa yang disanya berkat atau apa isolasi besar ya prosesnya panjang ini saya making itu kurang lebih 1 jam ya karena memang saya nggak pengalaman ini ini cuma saya bisa nya jadi dikatakan tutorial juga kurangnya kurang tepat karena ini adalah uji coba saja uji coba mempiking kebetulan saya mau jual tanduk Avanza milik saya kebetulan yang membeli ini orang kediri dan uangnya itu sudah ditransfer kurang lebih hampir sudah hampir satu bulan belum saya kirim ini barangnya karena karena kena virus corona ini sehingga terpaksa lockdown saya pun tak kemana-mana karena masih bagus ini ada lockdown lockdown ini saya takut akhirnya ini sekitar sudah mungkin saat 3 minggu atau iya kurang lebih 3 minggu atau 2 mingguan baru saya mau kirim setelah kemarin ditelpon saya nggak enak sama orangnya ini memang ini harus jeli karena ini lekak-lekuknya banyak kalau ini pakai kedus bekas kulkas enak langsung kita masukkan kita press sama kita lapisi dengan plastik pelindung itu namanya apa saya lupa namanya saya lupa namanya atasnya itu lumayan kan plastiknya itu agak tebal terus ada lingkaran seperti tonjolan melingkar kecil-kecil gitu apa namanya ini ini diterima oleh pihak jasa pengiriman logistik yang akan rencana saya kirimkan melalui ini harus menyatu ini pojoknya nanti akan lepas makanya ini tadi saya ganti ini udah kalir sendiri aja supaya kita lepas nggak perlu pakai teori teori langsung kita coba langsung praktek itu langsung malah bagus kita kemudian kita nanti lagi yang kardus banyak kita nggak mahal bekas kardus kalau di lain daerah ini ada yang jual seribu kita pastikan semuanya kuat ini menyatu sampai nanti ketika dikirim ternyata packingnya rusak itu juga tidak bagus walaupun kurang rapi tapi insya Allah ini akan sudah cukup aman tapi selama ini selama ini saya mencari cara packing untuk barang yang kayak ini seperti tanduk mobil seperti ini saya belum menemukan saya cari di youtube makanya ini saya buat sendiri ilmunya langsung coba aja tanpa ilmu yang penting praktek praktek dan praktek lingkungan ini bentuknya terlalu rumit makanya kemarin estimasi biayanya mahal dari pihak apa itu dipos karena ya memang sulit packingnya perlu waktu yang lama sekali kalau misalkan tadi yang saya sarankan pakai kardus kulkas itu carinya dimana kecuali saya bisa buat kardus sendiri dicetak yang besarnya seperti ini itu mudah kalau tidak ada kardusnya ya susah ini panjangnya hampir 2 meter lebar juga setengah meter lebih hampir 1 meter dan bentuknya tidak rata bentuknya makanya memang harus kalau mau murah ya harus pelan-pelan kita akali sendiri saja kalau kita mau mudah ya kita cari kardus kulkas itu mudah atau kardus yang ukurannya panjang dan lebar tapi gak perlu besar panjang lebar saja kalau lumunya gak perlu apa itu besar ya jika ada saran bisa kasih saran di bawah nanti dibagi ilmu untuk teman-teman bisa menyarankan yang bagus seperti ini boleh silahkan di kolom komen kalian komen bagaimana yang sebaiknya yang lebih efisien karena ini saya juga istilahnya bukan tutorial ini semacam uji coba dengan ilmu kira-kira saja ya yang penting bisa dikirim dan aman gitu saja karena bahannya ini tidak mudah pecah ya ini bahannya seperti plastik 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 tapi yang tebal plastiknya tebal insya Allah jatuh pun juga tidak akan pecah tapi kalau dibanting mungkin pecah pakai kardus seperti anak seperti ini saja sudah lebih dari cukup alias aman teman-teman kalau ada ide lain mungkin oh bagusnya kayak gini lebih cepat lebih murah itu bagus silahkan berbagi ilmu dengan teman-temannya di YouTube saya jangan lupa kalau memang dirasa bermanfaat saya minta subcribe nya dan itu gratis ya kalau mau kesini saya kasih copy copy plus jajanan nya oke kalian subscribe itu tidak akan mengurangi kuota aman dan juga saling mendukung jika kalian punya channel jika akan saya subscribe kembali oke kita kembali lagi terus ini masih mencari yang masih celah kita pakai celah ini sebenarnya karena hujan tidak masalah itu ya terjemah supaya rapi supaya lebih aman saja supaya suasi ini supaya apa tuh supaya nanti gak copot ini kardusnya nanti semuanya hampir semuanya hampir semuanya saya suasi ini supaya kardusnya tidak copot supaya lebih aman ini belum tercover belum tercover oleh kardus kita usahakan jangan sampai ada celah kalau ada celah nanti takutnya kita ditolak oleh pihak apa itu pengiriman jasa pengiriman kalau ditolak di jasa pengiriman nantikan kita packing lagi butuh waktu lagi butuh biaya lagi tapi juga susah bisa upgrade karena hutangnya tidak terlalu besar hanya kita cari mana yang akan celah itu kita usahakan jangan sampai udara yang masih belum tercover kita lalu kita akan mengisulasi semuanya ini isolasi sisa cuak sedikit ini nanti akan saya belikan yang baik yang baru harga mungkin Rp. 10.000an atau ada yang Rp. 5.000an itu cuma sedikit tidak banyak Rp. 10.000an katakan Rp. 10.000an mungkin kalau paling banyak itu kita pakai separohnya itu paling banyak dan saya tidak ada separohnya mungkin seperempatnya saja berisolasi nah ini cover lagi untuk yang masih kelihatan sebanyak sekali kalau makanan ini bisa sharing sharing channelnya di share di kolom komentar atau kalau tidak ada channelnya bisa ditulis caranya seperti apa supaya saya tambah ilmu juga nah itu copot lagi karena itu tidak menyatu kita ganti dengan kartus yang menyatu kalau kadus itu tidak menyatu nanti akan copot jalan makanya nanti misalkan kadusnya kadus yang menyatu tidak terpisah misalkan nanti yang menyatu kalau terpisah dikucok itu nanti juga akan mudah copot kalau kita lihat ini tadi makanya dikucok dengan kadus yang bisa menyatu di tengah tidak di bagian kucok pojok saja bagian nanti dan lucu ditentang lain orang coba atau mungkin keamanannya pulang jadwal mengecewakan dari yang membeli walaupun ini barangnya second kemarin beli itu 750 tapi belum ongkos kirim tapi saya kesana biaya mobil jauh dari rumah saya di Nawi belinya di Ngawi maksudnya saya dari Wadiun Ngawinya agak jauh saya biaya BPM 50 untuk sopirnya 50 maksudnya makan lagi makan jadi tambah seratus 250 tambah seratus 850 dan ini saya jual 400.000 dan separuhnya tapi yang berikutnya saya jual angkung dari pihak yang membeli beli orang kerja di sana kita jauh dari sini kayaknya sudah mulai tertutup semuanya kita memeliti mana kerja yang masih belum kuat mana saja yang belum rapi perlu kita tambahin koreksi ulang setelah ini nanti kita pakai isolasi ya kita solasi hampir semuanya 80% kita solasinya nah berasa berharap ini masih memastikan apa ini semuanya sudah kuat dengan tali rafia kita tali ulang supaya benar-benar kuat maksimal baru kita nanti kita solasi semuanya ini tidak terlalu berat kok ini mungkin beratnya ya sekitar 1 kg lah atau 1 kg setengah kurang lebih karena ini bahan atom tidak terlalu atau maksud saya atom pasti agak keras jadi tidak terlalu berat makanya ya packing seperti ini saya rasa insya Allah sudah cukup pokoknya tidak sudah pecah barangnya packing semacam ini sudah lebih dari cukup ini sudah hampir semuanya ya hampir semuanya ter cover oleh kardus kita tambahin tali rafianya untuk mempertegas memperkuat biar maksimal kalau dikirim di perjalanan pun tidak ada jatuh nanti kardusnya dan juga demi keamanan ada jatuh nanti bagian pojok-pojok itu memang sulit ya kalau ada trik sarannya bisa kalian comment saja untuk saran-sarannya nah ini sudah saya solasi semuanya ya tadi proses nyalasinya saya tidak dikirim ini saya sudah selasi hampir 90% saya solasi semuanya kardusnya saya solasi semuanya terus sudah saya beri apa tadi kita coba bawa ke CNT apakah diterima atau tidak bungkus seadanya ini seperti ini tidak karu-karuan bapaknya CNT CNT Express cukup lancar dan diterima akhirnya diterima oleh pihak CNT ini cuma ditanya seadanya banyanya apa terus ini packingnya aman atau tidak terus diaman berarti ya oke tidak ada masalah besi dan banyanya yang cukup murah sekali hanya Rp70.000 karena tidak terlalu banyak nah itu sudah diterima oleh masnya packing seadanya ternyata diterima terima kasih CNT ya teman-teman cukup sampai disini saja terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe nya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video terima kasih